Saya klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke Nine Dish Line dari Laut Cina Selatan. Saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Kita hadapi kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi. Tidak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, tidak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi, harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapan lawyer yang pelas-pelas internasional agak tidak kalah kita. Bawa ke WTO, digugat, saya sampaikan kepada mereka. Silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi. Sampai sekarang gugatan itu belum selesai. Karena kita juga mengajukan alasan-alasan yang juga masuk akal. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri. Kenapa Uni Eropa rame dan menggugat? Karena industri baja mereka menjadi tidak ada yang memasuk bahan takunya. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji oksid. Dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian oksid di dalam negeri. Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nanjaya. Aksi Jokowi gemparkan dunia. Harga timah melejit gila-gilaan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Indonesia benar-benar mulai sangat diperhitungkan di kancah dunia internasional. Bukan hanya sebagai Presiden yang paling dicintai rakyatnya. Di dunia, aksi Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur juga dianggap oleh dunia sangat ambisius. Presiden Jokowi dianggap sebagai Presiden yang punya spirit dan tekat yang kuat dalam memajukan Indonesia. Untuk melesat ke depan dari negara berkembang menjadi salah satu negara maju. Dengan perekonomian terbaik di dunia. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga dilihat sebagai Presiden pemberani. Yang melindungi setiap jengkal kedaulatan Indonesia. Atas keberanian Jokowi dalam mempertahankan perairan Natuna atas klaim China. Dan baru-baru ini, beberapa kali dunia perdagangan global dibikin serangan jantung oleh Presiden Jokowi. Atas segala pelarangan ekspor mineral mentah, sebelumnya biji nikel. Yang menjadi komoditas pertama yang dilarang di era pemerintahan Jokowi. Yaitu demi hilirisasi. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Gak akan ada kesempatan, itu datang lagi. Ujar Jokowi Pelarangan ekspor biji nikel mentah ini bukan hanya berdampak signifikan pada pertumbuhan lapangan kerja serta perekonomian tanah air. Tapi juga membuat kalang kabut Uni Eropa. Kebijakan tersebut pun akhirnya mendapat penolakan serta gugatan dari Uni Eropa dibawa ke WTO di gugat. Pelarangan yang kedua adalah ekspor batubara yang sempat dilakukan pada awal tahun ini. Hal ini dipicu karena menipisnya pasokan batubara untuk PT PLN. Dunia menganggap penghentian ekspor batubara negara ini dilakukan oleh Presiden Jokowi tanpa aba-aba. Sehingga membuat importer luar negeri melayangkan protes keras. Seperti diketahui, Indonesia adalah eksportir batubara terkenal terbesar di dunia. Sehingga larangan ekspor tersebut pun membuat banyak negara pusing dan pemerintah Jepang serta Korea Selatan menjadi dua negara yang secara terang-terangan mengeluarkan protes atas kebijakan dari Presiden Jokowi dan mendesak Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batubara tersebut. Dan kali ini aksi Presiden Jokowi yang juga sempat menyinggung akan menyetop eksportima ternyata juga cukup menggemparkan dunia. Meskipun penyetopan eksportima belum ada keputusan final dan masih sebatas wacana mengenai penyetopan eksportima tersebut. Yang sudah pasti ke depan, pemerintah akan menyetop ekspor bauksit yang dimulai pada 11 Juni 2023 mendatang. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memperlakukan pelarangan ekspor biji top bauksit dan mendorang industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Dari pernyataan Presiden Jokowi, soal penyetopan eksportima dianggap menjadi salah satu indikasi fixed solution, mengerek tinggi proyeksi harga timah dari 20.000 USD dalam pertahunnya menjadi 25.000 USD per ton pada tahun 2023 ini. Dan wacana penyetopan eksportima ini sangat membuat dunia pasar global kalang kabut. Mencatat perubahan proyeksi harga timah itu karena adanya sejumlah peraturan yang bisa mengancam kesediaan pasokan timah di pasar global. Ditambah lagi ada kabar bahwa pertambangan timah terbesar di Myanmar pun akan segera ditutup. Hal ini juga lambdas dianggap sebagai indikasi melonjaknya harga timah dunia. Di sisi lain, penambangan timah di wilayah Myanmar dan larangan eksportir Indonesia akan membuat pasar timah global lebih ketat di masa mendatang. Catatan fixed solution dikutip pada hari Kamis 25 Mei 2023. Fed solution pun mengantisipasi harga timah akan lebih tinggi selama beberapa bulan ke depan. Karena pasar timah Cirebon menilai pasokan berpotensi turun setelah penambangan serta larangan ekspor dari Indonesia serta Myanmar resmi berlaku Fed solution memprediksi harga timah naik dalam jangka panjang. Karena permintaan tetap ada di tengah pasokan yang berpotensi menurun padahal menyetop eksport timah ini baru sebatas wajana dari Presiden Jokowi. Dan pelarangan eksport timah ini belumlah terjadi. Hal ini pun dijelaskan oleh Menteri SDM, yaitu Arifin Tasrifin Tasrif. Dalam rapat kerjanya pun mengatakan, berkenaan dengan timah tidak ada masalah untuk bisa melakukan ekspor. Namun di sini pemerintah mengharapkan kepada perusahaan pertambangan timah untuk bisa melakukan turunan-turunan industri, hilirisasi lainnya, sehingga hal tersebut bisa menghasilkan nilai tambah. Aksi Jokowi gemparkan dunia. Harga timah melejit gila-gilaan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Indonesia benar-benar mulai sangat diperhitungkan di kancah dunia internasional. Bukan hanya sebagai Presiden yang paling dicintai rakyatnya. Di dunia, aksi Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur juga dianggap oleh dunia sangat ambisius. Presiden Jokowi dianggap sebagai Presiden yang punya spirit dan tekat yang kuat dalam memajukan Indonesia untuk melesat ke depan dari negara berkembang, menjadi salah satu negara maju. Dengan perekonomian terbaik di dunia, tak hanya itu, Presiden Jokowi juga dilihat sebagai Presiden pemberani yang melindungi setiap jengkal kedaulatan Indonesia atas keberanian Jokowi.